Polres Tanjung Perak, Surabaya gelar razia saat sejumlah kapal bersandar di Dermaga, Zamrut. Kali ini, polisi mengemankan seorang penumpang yang diduga sebagai copet. Minggu malam di Dermaga, Zamrut Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, petugas Polres Tanjung Perak melakukan razia. Satu persatu barang bawaan penumpang kapal yang baru bersandar dari Papua ini pun tak duput dari pemeriksaan petugas. Razia untuk menciptakan keamanan yang kondusif ini, petugas berhasil mengamankan seorang lelaki yang diduga sebagai copet. Lantaran, saat digeledah ditemukan banyak kartu identitas yang disimpan di dalam tasnya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan barang bawaan warga, merupakan cangkang dan telur penyung, yang merupakan satwa lindung. Raja seperti ini akan terus dilakukan petugas guna menciptakan keamanan yang kondusif. Ini kegiatan kita lakukan, ini satu minggu sebelumnya ini juga hampir setiap hari kita lakukan kegiatan ini. Bukan hanya malam ini dan juga malam-malam berikutnya, tapi secara kita pilih mana kapal-kapal yang harus kita raja yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan seperti ini. Jadi ini dalam rangka antisipasi atau imbangan dengan kemarin adanya penangkapan pelaku teror yang ada di Surabaya oleh Tindensu 188. Nah ini kita untuk mempersempit ruang gerak yang ada. Sekaligus juga kita adakan kegiatan ini untuk minimalisir barang-barang yang masuk ataupun binatang-binatang yang tidak boleh masuk melalui kapal. Tak hanya di kawasan pelabuhan, raja seperti ini juga akan dilakukan di berbagai kawasan. Juli Susanto melaburkan untuk NET.